Halo teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang aplikasi screenshot di Ubuntu Aplikasi screenshot ini berguna untuk mengambil gambar layar, apa yang tampil di layar ke dalam file gambar Secara default di Ubuntu itu sudah ada Biasanya aplikasi screenshot ini dibutuhkan untuk membuat pelengkap tutorial misalnya Atau buku yang berhubungan dengan komputer, teknis Atau sebagai pelengkap untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan biasanya yang ada di forum Nah ini masih sering saya temui bertanya tentang programming atau tentang Linux, permasalahannya Tidak disertai gambar Ada juga disertai gambar tapi gambarnya itu berasal dari foto Dia memfoto komputernya, monitornya Akhirnya tidak jelas Kadang juga terbalik Ini bertanya di grup seperti itu, itu yang mau menjawab biasanya jadi malas Kayak gitu Jadi supaya lebih bagus pertanyaannya di print screen lah Apa yang mau ditanyakan Apa masalahnya, dimana masalahnya, supaya lebih jelas Nah kalau di Ubuntu itu sudah ada Dan saya biasanya install aplikasi screenshot yang lain yang lebih baik fiturnya Lebih banyak fiturnya Ini kalau tekan tombol print screen itu sudah merekam mengambil screenshot Ini saya tekan tombol print screen tadi Satu desktop yang diambil Kalau tekan tombol alternatif print screen Itu window nya saja, window yang aktif Window yang aktif kan file manager, jadi hanya file manager yang diambil Kalau shift print screen Itu kita bisa select area nya, area mana saja yang mau diambil gambarnya Ini, sudah tersimpan Kalau mau tampilkan GUI nya, cari aja Screenshot Ini pakenya Ubuntu 18.0.4 Nah ini dia pilihannya tadi Print screen shortcut nya Alternatif print screen Dan shift print screen Nah ini saya tidak pakai yang ini Saya install aplikasi screenshot yang lain Namanya shutter Ini shutter Bisa install Dengan cara mengetik di terminal Sudo fpt Install shutter Yang standarnya tadi Desktop Tinggal klik Desktop Ngambilkan desktop Seluruh window Seluruhnya Window tertentu Misalnya Genome tweak Punya gambar Nah Ini Atau area tertentu Selection Saya mau ambil gambar yang ini Misalnya Dan ini bisa di setting Size nya Klik kanan Ada size nya Kita bisa ubah-ubah Enter Yang menarik Yang menarik disini Ada tambahan Untuk Yang susah Biasanya Ngambil Menu Mau nge print screen menu Agak sulit Ini biasanya dibutuhkan Untuk membuat tutorial Saya mau ambil menu File New Menu Menu nya Misalnya yang ini Dia hitung mundur Sampai 10 detik Nah Ini Kita ambil semua ini Kita bisa Edit langsung disini Pakai editor nya Klik kanan Edit Eh sorry Crop Fitur paling Sering digunakan Crop Crop Save Selesai Kemudian Masih editor Ini banyak Fitur-fitur yang lain Biasanya Butuh Penunjuk Arrow Penunjuk Menu Mau Memberikan Tanda Lebih jelas Biasanya kotak Atau Malah disensor Misalnya disensor Oke Ketutup Pakai lingkaran Nambahkan text Bisa juga Supaya lebih jelas Untuk sensor Biasanya berbentuk Pixel Seperti ini Jadi Kabur Ini bisa di Double Double lagi Yang sangat membantu Joanne Itu fitur Yang ini Biasanya kita mau Bertahap Klik dulu yang ini Menu ini Kemudian Misalnya Ganti 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 Icon Yang ini Ganti Gambar Ganti Gambar Lock screen Jadi Ada Angka yang berurut Jadi ini Sangat-sangat Membantu Fiturnya Dalam Membuat Khususnya Saya gunakan Paling sering Saya gunakan Untuk Membuat Tutorial Atau Bertanya Di Grup Jika Terjadi Masalah Saya Screenshot Berikan Keterangan Lebih jelas Lagi Berikan Tanda Panah Ini Sangat Mempermudah Itu Saja Yang bisa Sampaikan Tentang Aplikasi Screenshot Selamat Mencoba